BPS Riau menyatakan inflasi Riau hingga bulan Agustus 2017 sebesar 0,24% dengan indeks harga konsumen 131,59 yang artinya inflasi kalender dari Januari hingga Agustus 2017 sebesar 2,76%. Dari tiga kota IHK di Provinsi Riau, semua kota mengalami inflasi yakni tembilahan sebesar 0,80%, pekan baru 0,20% dan dumai 0,14%. Sedangkan deflasi terjadi pada pengeluaran transportasi, komunikasi dan jasa keuangan mengalami deflasi sebesar 0,61%. Komoditas yang memberikan andil terjadinya inflasi di Riau antara lain lade merah, daging ayam ras, tarif pulsa ponsel, daging sapi, biaya sekolah menengah pertama, rokok, kretek, dan lain-lain. Sampaikan, prilis kita hari ini menyatakan bahwa inflasi kita sebesar 0,24% relatif terkendali, tetapi kita perlu warning mengenai cabai merah karena cabai merah mulai meningkat lagi, ini terutama kita di Riau ini termasuk juga konsumer dari cabai gitu ya, kalau itu tidak dikendalikan ya bisa juga meningkat terus. Tetapi menurut hemat kami, kalau masih 0,24% sampai bulan ini alhamdulillah itu masih terkendali lah. Dari 82 kota, sebanyak 35 kota yang mengalami inflasi dengan inflasi tertinggi di Loks Mawai sebesar 1,09%, Medan 1,06%, dan Sibolga 1,101%. Sedangkan inflasi terendah terjadi di kota Batam sebesar 0,01%. Nur Wahyu Restiani dan Danata melaporkan.